Intro Waka Polri Komjen Pol Gatot Edi Pramono mengatakan kunjungan kali ini adalah untuk memastikan kesiapan jajaran Polda Banten dan jajaran Polda Lampung dalam pengamanan arus mudik lebaran. Dalam pantauan udara kali ini Waka Polri melihat arus lalu lintas terbilang lancar, belum terlihat kemacetan dan kepadatan menuju pelabuhan Merak Banten. Melihat dan memastikan kesiapan daripada jajaran Polda Banten ini untuk melakukan kegiatan pengamanan mudik lebaran baik itu yang berangkat dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya. Kalau kita melihat saya juga memantau dari udara arus lalu lintas sampai dengan hari ini masih lancar ya. Tidak ada kemacetan dan tidak ada kepadatan arus lalu lintas sampai dengan pelabuhan Merak ini. Itu mungkin dikarenakan beberapa hal ya. Yang pertama karena kita memfungsikan ada 3 pelabuhan pelabuhan Merak itu sendiri kemudian pelabuhan BBJ dan pelabuhan Ciwanda. 3 pelabuhan ini kita gunakan seoptimal mungkin ditambah lagi jumlah kapal yang mencukupi lebih kurang 64 kapal sehingga koordinasi yang baik antara Kapolda teman-teman dari TNI juga teman-teman dari SDP ya dan KSOP bisa menunjukkan bahwa hari ini sampai dengan hari ini tidak terjadi kemacetan dan arus lintas berjalan dengan baik. Demikian juga terhadap gangguan Kampi Mas tidak ada kejadian yang menonjol. Laka lantas juga tidak ada kejadian yang menonjol. Nah kegiatan-kegiatan ini tentunya ke depannya akan terus dilakukan sinergi dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait lainnya. Tadi kalau menurut penjelasan dari Pak Kapolda kalau kita membandingkan Hamin 7 tahun yang lalu dengan Hamin 7 tahun sekarang itu jumlah kendaraannya ada kenaikan sebanyak 2 persen. Tapi kalau kita melihat hari ini Hamin 4 ya Hamin 4 hari ini dibandingkan dengan Hamin 4 tahun yang lalu itu ada penurunan sebanyak 6 persen. Kenapa terjadi demikian? Ini dimungkinkan karena masyarakat sudah mendahului berangkat mudik ya ke wilayah Sumatera. Sehingga kita lihat kalau rekan-rekan coba juga membandingkan antara Hamin 4 tahun yang lalu dengan Hamin 4 tahun sekarang kita lihat masyarakat mungkin lebih aman lebih nyaman dalam melaksanakan kegiatan mudik. Tentunya kenapa itu bisa? Itu merupakan evaluasi yang dilakukan dari teman-teman dari Polda, Banten teman-teman dari TNI dari ACDP dan KSOP dan tentunya instansi terkait lainnya. Tentunya harapannya kalau tadi malam sudah ada peningkatan mungkin nanti malam dan bisa malam juga ada peningkatan tidak terjadi juga kemacetan atau kepadatan lalu lintas. Kita berharap 2 3 hari ke depan sampai dengan hari hanya harusnya seperti ini bisa dikendalikan dengan baik dan juga gangguan keamanan bisa dikendalikan dengan baik. Saya kira itu saja. Teman-teman Terima kasih. Waka Polri Komjen Pol Gatot Edi Pramono juga menambahkan berdasarkan informasi yang dihimpun dalam peninjauan kali ini dibandingkan tahun lalu di hari keempat sebelum lebaran terjadi penurunan 6 persen jumlah kendaraan yang menyeberang dari pelabuhan Merak. Ini diyakini karena pemudik semakin bijak memilih waktu mudik yang lebih awal dan menghindari mudik di malam hari. Waka Polri juga selalu menghimbau warga pemudik untuk selalu menjaga kamtip mas agar dapat menikmati mudik yang aman dan berkesan. Dari Pelabuhan Merak, Banten Fajar Madiansyah, Polri TV Terima kasih telah menonton!